Guna mewujudkan Smart City 2019, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kabupaten Tabalong berikan bimbingan pengoperasian sistem informasi desa dan kawasan SIDK. Aplikasi berbasis web ini digadang mampu mempermudah pelayanan administrasi di kelurahan maupun desa. Tahun ini setidaknya ada lima kecamatan yang ditunjuk untuk menerapkan aplikasi SIDK. Kelima kecamatan tersebut adalah kecamatan Tanjung, Tanta, Murung Pudak, Haruai, dan Kelua. Sementara tujuh kecamatan lainnya di Kabupaten Tabalong ditargetkan dapat menggunakan aplikasi ini pada perubahan 2019. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Tabalong, Abrani Abrar, mengatakan, melalui website SIDK ini aparatur desa ataupun kelurahan dapat melakukan pelaporan mengenai portal, pemetaan, pendataan, maupun potensi desa terorganisir dengan baik dan transparan. Semua data ini setiap saat ini bisa kita perbaiki. Kalau nanti ada permintaan data dari luar kita cepat kita layani. Selain itu juga kita bisa mendeteksi ini masalah gangguan-gangguan yang ada di desa. Nah, ini nanti kita terapkan mudah-mudahan paling lambat tahun 2019 Tabalong sudah smart city. Sementara aparatur desa Padang Panjang, Susanto mengakui saat ini pihaknya belum dapat maksimal menjalankan aplikasi SIDK. Karena di desanya jaringan internet masih belum maksimal untuk mendukung aplikasi ini. Kalau untuk aplikasi SIDK, kalau untuk website desa Padang Panjang dari 2016 sudah ada. Dibikinkan oleh pihak Fakultas Ekonomi dulu. Sudah ada websitenya. Cuma kendala kami yaitu jaringan internetnya. Kalau untuk semisal untuk menjalankan aplikasinya dari rangka desa siap saja. Menanggapi keterbatasan akses internet tersebut, Diskom Info Tabalong mengaku pihaknya tengah melakukan upaya pembenahan jaringan. Tahap pertama pembenahan ini dilakukan di Kecamatan Harwai. Kemudian disusul, dikelua, dan Tanta. Untuk Tanta sedang dalam progres pengerjaan karena Tanta kami anggap dekat dengan Tanjung, jadi lebih mudah pengerjaannya. Di tahap awal kemarin kita lebih mendahulkan di daerah utara, dimana secara teknis lebih selesai dikerjakan dan sekarang sudah selesai kita kerjakan. Pemasangan dan pembenahan jaringan internet akan dilakukan secara bertahap di seluruh Kabupaten Tabalong. Sehingga 2019, seluruh desa dan kelurahan di Tabalong dapat melaporkan pengadministrasian secara online. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.